Intro Jumpa kembali dengan kami Dari LKB Media Kertosono Kali ini kita akan melanjutkan Pembelajaran kita Tentang Metamorfosa Kupu-Kupu Dan pada Tutorial bagian ini Bagian 4 Kita akan Melanjutkan Menambahkan Fungsi ya pada Pada skrip jawaban Supaya nanti dia juga Akan memeriksa Identitas dari Jawaban maupun dari Blok, bila nilainya sama Maka blok akan Dihilangkan, demikian juga Dengan jawabannya, tetapi Bila tidak sama maka Dia tidak dihilangkan Untuk itu kita Coba kembali Untuk mengingat Bagaimana yang terakhir Disini kita coba Pada waktu Mouse dilepas Baru dia akan Hilang Bloknya Sehingga tampak Gambar di Di bawahnya Kita lepas Mouse nya Nah dia baru Muncul Nah sekarang diinginkan juga Harus di cek Jadi Bloknya itu hilang Apabila ID-ID nya sama Jadi ID itu Kalau kita lihat Pada Blok ya Disini Pada inspector Disini ID nya Ini ID nya Blok Sedangkan ID untuk jawaban Juga ada disini Nah sekarang kita Rubah ID Jawabannya Dua Sedangkan ID Bloknya Satu Tidak sama Seharusnya nanti Tidak boleh Bloknya hilang Kita lihat sekarang Bloknya tetap hilang Ya Nah nantinya Tidak bisa hilang Kalau ID Dari Blok dan Jawaban Tidak sama Baru hilang Kalau ID nya Sama Nah sekarang Kita akan Menambahkan itu Kita masuk Kepada script nya Ya disini Nanti kita Tambahkan Satu syarat Lagi Yaitu Yaitu ID Yaitu untuk Mengecek ID Tetapi Sebelum Kesana Saya perlu Bantuan Sebuah script Yang bisa Diakses Secara global Untuk itu Saya perlu Membuat Sebuah script Baru New script File new script Kemudian Saya beri nama Global Ya Global Ya No comment Kita create dulu Kemudian Disini Saya tambahkan Sebuah Variable Untuk Menyimpan Nilai ID Dari Apa Dari Jawaban Ya Kita sama Dengan Untuk Sementara Kita set Pada 0 Ya Nah Kita set Pada 0 Dan Untuk Global GD Ini Script Global Kita harus Atur Supaya Dia bisa Diakses Oleh Yang lain Ya Secara global Maka Kita perlu Mengatur Pada Project Setting Ya Kemudian Di bagian Auto load Kita perlu Masukkan Global GD Tadi Jadi Global Ya Disini Kita open Kemudian Kita tambahkan Disini Sebagai Singleton Ya Disini Di enable Ya Setelah itu Kita close Supaya Nanti Dia bisa Diakses Dari Mana Saja Ya Nah Ini Sudah Kita Siapkan Untuk Kita Bagi Bersama Kita Kembali Ke Block Tadi Ya Nah Disini Nanti Kita Harus Bandingkan Ya Bandingkan Disini Block Memiliki ID Juga Disini Ya Kita Harus Bandingkan Disini Sebagai Syarat Ya Sebelum Queue Free Sebelum Dibuang Kita Tambahkan Syarat If ID ID Dari Block Ini Itu Sama Dengan ID Dari Global Tadi Kita Akses Jadi Dot ID Ya Maka Seperti Ini Ya Nah Sekarang Kita Perlu Isi Global ID Ya Nanti Dari Global Jawaban Untuk Sementara Kita Kita Coba Dahulu Ya Dengan Cara Seperti Ini Kita Lihat Ya Kita Play Kita Lihat Ya Kita Berakkan Kita Lepas Nah Tidak Terjadi Apa-apa Karena Karena ID Dari Global ID Ini Isinya 0 Sedangkan Yang Dari Block Isinya 1 Ya Kalau Kita Coba Samakan Block Kita Beri ID 0 Sama Dengan Global Kita Kembali Ke Sini Jadi Block Kita Beri ID Jadi Block Kita Buat 0 Sama Dengan CD Maka Dia Bisa Muncul Nanti Ya Kita Lihat Kita Letakkan Disini Kita Lepas Nah Ya Block Bisa Hilang Ya Karena Apa Karena ID Sama Sama 0 Nah Sekarang Yang Kita Inginkan Adalah Pada Waktu Kita Klik Jawaban 1 Maka ID 1 Itu Dimasukkan Kedalam Global Ya Global Script Nah Kita Perlu Kembali Ke Script Yaitu Pada Saat Jawaban 1 Ini Kita Harus Ubah Juga Tambahkan Script Untuk Mendeteksi Pada Waktu Diklik Nah Mana Pada Waktu Diklik Kita Lihat Disini Ya Nah Disini Pada Waktu Mouse Klik Disini Berarti Kita Tambahkan Di Bagian Sini Jadi Kita Akses Global Ya Globalnya Kemudian Bagian ID Kita Isi Dengan ID Jawaban ID Dari Jawaban Ini Ya Seperti Ini Oke Nah Sekarang Kita Kembalikan ID Disini Ke Satu Ya ID Dari Ini 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 ID Nya Satu Ya Bukan Dua Kita Cek Nah Sekarang Kita Coba Jalankan Kembali Nah Pada Waktu Kita Klik Ini Tersimpan Di Global ID Ya Kemudian Kita Letakkan Disini Kita Lepas Nah Ya Jadi Sekarang Nilai ID Dari Telur Ini Yang Satu Tadi Pada Waktu Diklik Sudah Dipindahkan Ke Global Ya Oke Itu Tadi Tambahan Script Ya Untuk Jawaban Maupun Block Ya Nah Sebelumnya Ketika ID Block Dan ID Jawaban Sama Ketika Mereka Bersinggungan Atau Perbenturan Maka Yang Hilang Adalah Block Nah Sekarang Kita Ingin Kan Juga Selain Block Jawabannya Juga Hilang Nah Untuk Itu Kita Perlu Menambahkan Perintah Pada Script Kita Masuk Pada Script Kemudian Pada Script Block Satu Ini Kita Tambahkan Disini Yaitu Untuk Menghapus Apa Jawaban Jadi Disini Kita Perlu Beri Juga Apa Istilahnya Syarat Bila Bila Global ID Kita Akses Jadi Kita Akses Dollar Global ID Disini Untuk ID Itu Penilai 1 Artinya Jawaban 1 Maka Maka Jawaban 1 Berarti Kita Harus Akses Jawaban 1 Karena Kita Sekarang Berada Pada Block Block Itu Berada Di Bawahnya Ruang Main Untuk Mengakses Jawaban 1 Kita Harus Keluar Naik Satu Tingkat Directory Berarti Disini Saya Akses Dollar Naik Satu Tingkat Titik Slash Kemudian Jawaban Jawaban Satu Ini Yang Kita Queue Free Juga Jadi Queue Free Nah Seperti Ini Nah Sekarang Kita Akan Coba Apakah Ini Bisa Berfungsi Dengan Benar Maka Kita Kembali Mainkan Kemudian Kita Coba Karena Kita Lihat Disini Jadi Semuanya Juga Hilang Nah Sekarang Kita Coba Untuk Jawabannya Ini ID Kita Ganti Kedua Jadi Sedangkan Di Block Tetap Satu Apakah Dia Bisa Berfungsi Dengan Benar Juga Kita Coba Sekali Lagi Ya Kita Coba Benturkan Kesana Kita Lepas Nah Ternyata Tidak Hilang Jadi Kalau ID Tidak Sama Maka Tidak Berfungsi Ya Dan Ini Nanti Kita Harapkan Pada Waktu Tidak Sama Dia Harus Kembali Ke Posisi Awal Ini Kita Perlu Menambahkan Perintah Pada Script Nanti Berarti Kita Nanti Harus Menyimpan Posisi Awal Sebelum Di Track Kedalam Global Script Untuk Nantinya Dipakai Bila Tidak Sama ID Waktu Dilepas Dia Harus Kembali Ke Posisi Awal Ya Jadi Kita Kembali Lagi Kita Coba Untuk Jawabannya Kita Kembalikan Ke Satu Kita Samakan Kita Coba Sekali Lagi Ya Kita Lepas Nah Sekarang Sudah Hilang Jawaban Maupun Bloknya Nah Untuk Berikutnya Kita Tambahkan Kalau Tidak Sama Maka Jawaban Harus Kembali Ke Posisi Awal Ya Kita Untuk Mengembalikan Jawaban Ke Posisi Awal Bila ID Jawaban Dengan Blok Tidak Sama Maka Kita Perlu Mencatat Posisi Awal Ini Ketika Diklik Pertama Kali Nah Karena Jawaban Ini Nanti Memiliki Posisi Sumbu Y Sama Sedangkan Posisi Sumbu X Yang Berbeda Dari Empat Jawaban Itu Maka Kita Perlu Hanya Menyimpan Sumbu X Jadi Posisi X Sedangkan Posisi Y Kita Tetapkan Sendiri Untuk Itu Nanti Kita Perlu Tambahkan Sebuah Variable Di Script Global Ya Disini Untuk Menyimpan Menyimpan Variable Posisi Jadi Kita Ketikkan Sebuah Variable Kita Beri Nama Pos X Pos Underscore X Kita Set Pertama Kali Adalah 0 Kita Biarkan 0 Jadi Nanti Nilai X Kita Simpan Disini Kemudian Untuk Memasukkan Nilai X Ketika Diklik Dari Jawaban Itu Maka Kita Perlu Mengubah Di Skrip Jawaban Satu Yaitu Di Posisi Ini Jadi Pada Waktu Diklik Kita Langsung Isikan Posisi X Nya Ke Global Tadi Jadi Disini Kita Akses Global Dengan Cara Sama Ini Kita Bisa Copy Kita Copy Akses Global Kemudian Disini Property Adalah Post X Tadi Post Underscore X Kita Isi Dengan Position Position X Ya Dot X Dari Jawaban Ini Jadi Kita Isi Dengan Position Position Ya Position Dot X Nah Disini Position Dot X Nah Disini Titiknya Belum Ada Oke Nah Disini Ya Jadi Kita Isi Global Tadi Post X Dengan X Jawaban Sehingga Nanti Pada Waktu Jawabannya ID Jawaban Dengan Tidak Sama Dia Bisa Mengingat Posisi X Ini Dikembalikan Sedangkan Untuk Posisi Y Kita Lihat Disini Ya Kita Lihat Pada Transform Transform Lihat Pada Transform Disini Posisi Y Adalah 269 Disini Kita Bisa Bulatkan Aja Kedua 70 Nah Kita Tetapkan 270 Oke Nah Sekarang Kita Kembali Ke Script Tadi Berarti Nanti Pada Block Disini Kita Cari Kalau Nilainya Sama Ini Dia Dikey Free Dihapus Semua Tetapi Ini Bila Sama Kalau Tidak Sama Maka Kita Perlu Tambahkan Disini Adalah Fungsi Else S Jadi Kalau Tidak S S Maka Disini Kita Harus Kembalikan Jadi Kembalikan Tapi Kita Juga Harus Melihat Saat Ini Itu ID Berapa Jadi ID Dari Root Global Tadi Karena Kita Ingin Mengembalikan Posisi Itu Kalau Satu Untuk Jawaban Satu Kalau ID Lain Juga Untuk Jawaban Yang ID Lain Karena Nanti Ada Empat Jawaban Maka Kita Perlu Beli Juga Ini Keterangan Ini Ctrl C Syarat Ini Kita Ctrl V Bila ID Ini Maka Yang Kita Kembalikan Posisinya Posisi Jawaban Satu Maka Kita Bisa Akses Jawaban Satu Ini Juga Kita Copy Saja Disini Jawaban Satunya Posisinya Sekarang Position Itu Kita Set Vector 2 Nilai X Punya Global Root Global Post X Jadi Kita Akses Dollar Global Dot Post X Underscore X Y Tadi Adalah 270 70 Nah Ini Jadi Ini Yang Kita Tambahkan Nah Sekarang Kita Akan Coba Apakah Itu Bisa Kita Lihat Dulu Sebelum Kita Coba Kita Kembali Kesini Kita Buat Tidak Sama Dulu ID Yaitu Dengan Merubah ID Daripada Block Kita Rubah Kedua Misalkan Sedangkan Untuk ID Daripada Jawaban Tetap Satu Karena Di Script Kita Nanti Kita Masih Menyiapkan Perintah Yang Untuk ID Satu Untuk Jawaban Mas ID Satu Nah Sekarang Kita Coba Jalankan Nah Karena Nilai ID Block Tidak Sama Dengan ID Jawaban Kita Coba Pada Waktu Kita Lepas Maka Dia Kembali Ya Kita Lepas Kembali Ya Nah Seperti Ini Ya Oke Jadi Bila Nilai Tidak Sama Dia Akan Kembali Ke Posisi Awal Ya Nah Sekarang Kita Perlu Menduplikasi Block Maupun Jawaban Ini Menjadi Empat Ya Untuk Itu Kita Akan Bertemu Kembali Di Pembelajaran Berikutnya Sampai Jumpa Sampai